Halo kawan Sailor Min, apa kabar? Kita mau ajak kawan Sailor Min kenalan dengan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut. Lembaga ini sudah lama dikenal dan lulusannya banyak pesebar ke penjuri dunia, khususnya di dunia maritim. Tau kan nama lembaga itu? Iya, namanya Sekolah Tinggi Umum Pelayaran atau yang sering disebut dengan STIP Jakarta. Nah kawan Sailor Min, agar semakin banyak tahu, ikuti kita ya di acara Kenalan yuk dengan STIP Jakarta dan kali ini dalam edisi Beda Asrama STIP Jakarta Nah, sebagai informasi di awal, semua taruh-taruhnya wajib tinggal di asrama lho. Di asrama ini, para taruh-taruhnya berarti dan mengatur diri mereka agar hidup dengan disiplin dari bangun dulu sampai turut kembali. Dan, mereka dewasa oleh perwira taruna dan pembina taruna. Ya, saya menjaga dan menghidap para taruh selama 24 jam. Dan yang lebih hebat lagi, area asrama STIP diawasi lho dengan CCTV yang banyak sekali jumlahnya. Dan dijaga oleh petugas secara bergantian sih. Yuk kita lihat, ada fasilitas apa aja sih di dalam asrama. Taukah kawan Sailor Min, fasilitas di asrama STIP ini? Lihat lho dengan fasilitas hotel. Ada AC, TV, YD yang terindikitas di seluruh ruangan, serta ruang belajar. Dan ada juga sarana olahraga geliar dan golf mini lho. Asrama Taruna terpisah ya. STIP memiliki beberapa asrama yang dibatasi oleh pagar pembatas dan petugas jaga. Jadi, Taruna tidak bisa sembarangan masuk ke area asrama lainnya. Oke kawan Sailor Min, sampai di sini dulu ya. Beda asrama kita. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.